Terima kasih 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 Beberapa sekennya Terima kasih Terima kasih Dan Kalau AKR punya bisnis itu, BBM selalu kita maspadai margin rupiah per liter. Kalau di chemical itu adalah presentasi dari harga. Dengan ini kita lihat absolute amount marginnya, gross margin AKR di tahun 2022, 6 bulan semester 1, banding dengan tahun lalu sudah naik 48%. Itu belum termasuk kontribusi dari JPE. Kalau kita keluarin saja yang kontribusi JPE tahun 2021, banding ini, gross margin di trading and distribution business naik 79% tahun ini. Oke, baik-baik Pak. Nah Pak, kalau kita lihat dari sisi laba bersih, nah ini menarik nih, karena perseroan laba bersihnya ini kan naik tumbuh 74% ya Pak. Tadi didukung oleh perbaikan juga di sisi volume, kemudian juga average selling price. Nah kalau sebelumnya kan perseroan menargetkan untuk pertumbuhan laba itu 35% nih Pak. Kemudian saat ini itu perseroan menaikkan targetnya ya Pak untuk pertumbuhan laba jadi 60-70%. Dan mungkin boleh disampaikan pertimbangannya Pak sampai menaikkan double nih untuk labanya Pak. Ya, dulu kita waktu quarter 1 laporan keuangan udah keluar, kita kasih guidance, naikin dari dulu 15-20% menjadi 30-35%. Tapi sekarang kita lihat yang trendnya di semester 1 dan outlooknya ke semester 2, kita sekarang udah mulai pikir gimana guidance-nya untuk akhir tahun ini. Baru kemarin BOD AKR juga udah kasih guidance, tahun ini profitabilitas bisa naik 60-70% banding dengan tahun lalu. Itu bisa lihat trendnya dari 2019, 2020, 2021, dan 2022. Profitabilitas AKR naik kencang dengan apa namanya, satu. Kalaupun itu adalah pandemi, juga adalah banyak kendala di logistik dan supply chain. AKR sebagai perusahaan punya infrastruktur logistik yang kuat, dan juga selalu tadi saya bilang, gak main-main di harga, selalu berhasil yang margin. Yang satu faktor yang kenapa kita bisa lihat growth-nya 60-70% adalah satu, kontribusi dari JP, atau Project Java Integrated Industrial Posture. Di quarter 1 gak banyak penjualannya, tapi di quarter semester 2, kita sudah ada pembicaraan dengan satu tenant yang besar, yang mau beli sekitar 37 hektare. Nanti mudah-mudahan agreement ini bisa selesai di semester 2. Kalau kita bisa book penjualan lahan, dan juga maintain penjualan kimia dan petroleum, tahun ini pasti profit AKR bisa antara 1,8 sampai 1,9 T banding dengan 1,1 triliun tahun lalu. Ini masih ada disclaimer ya, tapi kita yakin tahun ini bisa capai itu. Yang kedua adalah satu, operating profit juga naik dengan cost control. Banyak perusahaan sekarang mengalami adalah isu berkait dengan bunga. Dengan suku bunga sekarang naik, inflasi naik, Fed mulai naik bunga ini ya. Tapi kalau lihat balance sheet AKR kuat ya. Kenapa? AKR punya hutang cuma kisah-kisah 2,8 T ke bank. Tapi kita punya cash hampir 3,6 T. Dengan ini bunga yang ada di laporan keuangan AKR cuma 20 miliar. Semua langsung lari ke profit. Itu adalah kunci kenapa di semester 6 juga naik ke 74%. Nanti di semester 2 ada kontribusi dari JPE, termasuk mungkin penjualan lahan, leasing ke proyeknya Freeport Kompos Milter. Kontribusi ini juga bisa dorong profitabilitas tahun ini. Baik, baik. Nah Pak, kita sekaligus mau bahas yang tadi Bapak sudah singgung sedikit tentang JPE Pak. Jadi untuk saat ini disampai dengan semester 1 itu progresnya, mungkin boleh disampaikan sedikit Pak progresnya untuk JPE. Dan kira-kira apa yang bisa diekspektasi nih oleh investor untuk di semester 2 dari penjualan lahan di JPE ini Pak? Ya, proyek JPE itu adalah satu proyek strategis nasional ya, yang sudah develop dari tahun 2013 dengan partisipasi dari AKR Koperindo dengan BUMN Pelindo sebagai partner untuk bikin kawasan industri yang sudah integrasi, yang sudah ada pelabuhan yang 400 hektar, termasuk 1.800 hektar kawasan industri dengan semua utilitas world class yang kita bangun di Gresik, cuma 35 kilo dari Surabaya. Kalau yang proyek JPE, sekarang sudah ada 16 perusahaan yang sudah invest, dan sekarang yang paling besar, anchor tenant saya bisa bilang adalah Freeport Project, yang bikin copper smelter yang paling besar di dunia ini, di JPE, di mana kita sudah serahkan 185 hektar. Pelabuhan juga sudah operasional dari tahun 2016. Tahun lalu, JPE sudah dapat fasilitas sebagai kawasan ekonomi khusus atau special economic zone, dan sekarang JPE bisa offer banyak manfaat ke tenant, seperti corporate tax holiday, tidak usah bayar PPN, dan juga banyak yang memudahkan untuk bisnis. Dengan ini kita lihat banyak customer-customer kita sudah mulai kontak untuk belita lahan di JPE. Yang kedua adalah ini proyek Freeport Copper Smelter, yang menjadi satu, tadi saya bilang, Pak Merita mau dorong banyak smelter di Indonesia. Yang paling besar di Indonesia sekarang yang bangun adalah Copper Smelter Freeport, yang sekarang jadi di Gresik. Ini proyek juga jalan cepat, dan mudah-mudahan akhir tahun 2023, Freeport bilang itu sudah selesai. Kalau Freeport Copper Smelter sudah jadi, selain kita dapat income dari sewa lahan, juga dari listrik, air, dan pelabuhan, kita juga dapat banyak tenant-tenant baru juga. Dengan ini pasti kita lihat tahun ini, mungkin target itu 40 hektare bisa capai, mungkin tahun depan bisa jualan banyak lagi. Dengan ini masih kita punya 1000 hektare lahan di JPE yang bisa monetize dalam waktu dekat. Dengan estimasi kita, mungkin dalam waktu 3-4 tahun, JPE bisa contribute lebih dari 35-40 persen ke gross profitnya AKR Copper Indoch. Tahun ini antara 15-20 persen. So basically proyek ini jalan, already sudah ada banyak tenant yang masuk, anchor tenant sudah ada. Mudah-mudahan di semester 2, tadi saya senggung mengenai satu lagi pabrik yang mau tanda tangan untuk 37 hektare. Ini semua dorong penjualan lahan dan juga profitabilitas AKR. Oke, baik Pak. Nah ini yang ada di layar ini, ini salah satu proyek yang, ini ya Pak untuk proyek dari Freeport ya, ini yang pembangunan untuk smelter terbesar di dunia ya, Pak smelter koper terbesar di dunia. Oke, dan ini rencananya akan selesai di tahun 2023. Ya, sesuai dengan Freeport. Tapi untuk AKR, apa yang kita ingin dari proyek ini adalah, satu, proyek ini butuh banyak lahan, 185 hektare, yang mana untuk smelter kita sudah tanda tangan, kontrak untuk 80 tahun. Kalau pelabuhan sudah tanda tangan untuk 40 tahun. Kita juga sudah tanda tangan agreement antara PLN, GP dengan Freeport untuk sediakan listrik. So, itu juga sudah sudah disediakan. Juga sekarang kita bangun pelabuhan, khususnya untuk Freeport. Bisa lihat di layar itu. Ini adalah berapa gambaran mengenai proyek progress per Juni. Cepat, sekarang kita lihat 22 ribu, 24 ribu panjang filing sudah mulai itu. So, proyek ini jalan terus dan kita dengar, Freeport sudah dapat financing juga untuk proyek ini. Dan kalau ini sudah jadi, nanti produksi ini adalah 600 ribu metrik ton koper. Jadi, Freeport juga bilang, ini proyeknya nanti antara 30 sampai 50 metrik ton mas, 250 ton silver, dan juga ada platinum dan ling-ling. Ini juga bisa dorong banyak downstream industri. Termasuk yang base dari proyek ini adalah sunfury acid, 2 juta ton. Itu juga bisa pakai untuk berbagai industri, termasuk ke pupuk, mungkin petrochemical dan ini. So, itu bisa dorong banyak ekosistem di Jepai yang bisa bawa banyak industri ke Indonesia. Oke, baik Pak. Suresh, dan kita mau lihat Pak, dengan kita tahu bahwa saat ini kan tren harga minyak ini masih berlanjut nih Pak. Untuk semester 2 kelihatannya juga masih akan tinggi. Nah, kalau misalnya dengan kenaikan harga minyak sendiri, apakah dari sisi permintaan ini ada justru jadi berita baik atau berita buruk sih Pak dari sisi permintaan kalau perseroan melihatnya seperti apa? Kalau biasa kita lihat di berapa negara, kalau harga minyak naik, ekonomi mungkin suffer lah. Masalahnya harga minyak atau mungkin gasolin, atau itu untuk masyarakat naik. Tapi di Indonesia tadi saya bilang, itu adalah industri-industri seperti mining, plantation termasuk, general industri segera tumbuh. Dan juga dia dapat harga penjualannya naik. So, untuk produksi dan juga ambil remote maintenance, dia butuh banyak solar. So, basically, itu bisa pass through ke industri-industri. Maksudnya, dia juga harga batu barang segera naik lonjak ya. Goga, lihat mineral dan semuanya. So, basically, kita bisa pass through semua cost yang naik ke konsumen ya. Tidak ada pengaruh ke demand-nya di Indonesia. Yang Indonesia mungkin tadi saya bilang, ada di sweet spot. Yang mana, yang sekarang domestic demand juga naik. Yang kedua, mineral-mineral yang Indonesia ekspor, itu juga butuh-butuh banyak negara sekarang. Dengan geopolitical condition sekarang ya. Dan juga sekarang kalau lihat pemerintah-pemerintah di mana-mana mau kemasuk ke renewable, itu juga butuh banyak nikel, butuh banyak mineral dari Indonesia. So, basically, Indonesia, I think, di growth, GDP growth, dan juga demand untuk semua mineral dan juga untuk raw material naik ke jenis itu. Jadi, memang sebenarnya diuntungkan ya, walaupun ya betul. Jadi, mungkin di negara lain, mungkin jadinya, kalau di negara lain ini dengan kenaikan BBM, ini orang cenderung untuk membatasi konsumsi gitu ya. Tapi kalau di Indonesia, karena AKR sendiri mungkin jualnya juga ke industri ya, Pak? Ya, 93% dari penjualan AKR adalah industri. Tapi saya nggak bilang ini harga minyak naik itu nggak penggaruh. Pasti penggaruh ke retail dan juga untuk masyarakat lah. Ya, pemerintah juga lakukan banyak program-program untuk batasin harga, seperti Pertalite atau mungkin yang solar subsidi. Untuk masyarakat tetap dia kasih harganya dengan harga yang sudah fix ya. Tapi untuk industri, itu langsung ada formula terkait langsung dengan internasional. Ya, kalau untuk retail, pasti ada penggaruh. Kalau harganya di retail non-subsidi, itu masih Rp18.000-Rp20.000. Tapi Pertamax atau Pertalite itu masih murah. Ya, banyak ada penggaruh untuk volume. Tapi untuk industri, tadi saya bilang 93% penjualan industri, tidak ada masalah. Pak, kalau misalnya kita sambung, Pak, dengan pembicaraan mengenai tadi. Kalau misalnya, kan AKR sendiri kan membentuk joint venture ya, Pak, dengan BP, kan. Jadi ada pembensin AKR BP. Nah, kalau yang untuk menyasar ke segmen retail dengan penaikan harga, harus ikut harga pasar, nih sejauh ini bagaimana, Pak? Ya, itu kalau kita lihat dalam waktu 3 bulan yang terakhir, dengan MOPS atau Minoplat Singapur untuk gasoline sudah naik hampir $160 sampai $170. Dulu mungkin cuma $80. Kita harus naikin harganya di pumpa bensin BP AKR. Dengan sesuai dengan pasar internasional. Itu juga, tapi yang jualan produk di BP AKR adalah produk seperti BP92, BP95, atau mungkin diesel yang mungkin dengan kualitas tinggi. Mungkin masih ada banyak mobil, mungkin yang baru, seperti mobil Jepang, mobil Eropa, yang harus pakai RON91 ke atas. Itu tetap banyak pelangganan kita, tetap isi di BP AKR. Selain cuma jualan BBM, kita juga ada non-fuel. Seperti setiap pumpa bensin BP AKR, ada toko mungkin seperti Alphamart, ada kopi, ada makanan, ada lubrikan, dan lain-lain. Pasti ada banyak orang yang kita lihat di Jakarta, di Surabaya, di Jalan Tol. Sekarang sudah ada 30 pumpa bensin BP AKR. Dalam waktu dekat, mau tambah lagi 10. Setiap tahun kita mau tambah 30, sampai 50. Jadi, sementara, 3 bulan mungkin volumenya turun. Tapi, pasti kita lihat trennya ke depan. Pemerintah juga dorong banyak konsumen, untuk ke, bukan dari 90, beralih ke 92, 95, gitu. Dan 90, atau di bawah, itu ke masyarakat. So, basically, pemerintah juga sekarang mau dorong semua ke Euro 4. Dengan mau ramah luntungan, green, gitu kan. So, pas itu. Kita lihat dalam waktu 2-3 tahun, nanti pemerintah juga sekarang dorong evolusi EV, electric vehicle. Mungkin BP juga pikir, kalau ada prospek ke depan, dia juga bisa masuk ke EV nanti ke depan. Pasti itu retail menjadi satu business business yang AKR dan BP juga mau invest. Oke, baik, Pak. Nah, satu pertanyaan terakhir, Pak. Ini terkait dengan dividen. Jadi, ini kabar baik nih untuk investornya ACRA. Karena perseroan mengumumkan, akan membagikan dividen intrim, ya, Pak. Betul. Rp25 per saham. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan dividen intrimnya tahun lalu, ini jumlahnya double, ya, Pak. Tahun lalu, 12. Nah, kira-kira dari perseroan sendiri, apa sih sinyal yang mau disampaikan nih, Pak, kepada para pemegang sahamnya? Ya. Kita mau bagi-bagi dividen ke pemegang saham sesuai dengan butuhan dana di AKR dan juga profit AKR. Kali tadi saya bilang profit AKR tahun ini bisa naik 60-70 persen. Pasti rasio yang kita tetap bagi ke pemegang saham sama, 50 persen. Tapi absolute amountnya naik. Kalau lihat yang tahun ini, intrim dividen aja Rp25 atau sekitar Rp493 miliar. Tahun lalu kita bagi Rp29. Betul, tahun lalu ini Rp12, tahun ini naik Rp25. Ini juga adalah faktor dari satu, kenaikan profit. Yang kedua juga adalah butuhan cash flow untuk capex. Yang ketiga juga adalah cash balance yang kita punya sekarang. Kalau kita nggak butuh banyak dana untuk capex atau apa, ya lebih baik kita bagi aja ke pemegang saham. Dengan rasio-nya lebih dari 50 persen. Dalam waktu tiga tahun yang terakhir ya, 2019-2022, AKR sudah bagi lebih dari Rp2 triliun sebagai dividend ke pemegang saham, termasuk yang inter-dividen yang kita bagi. Baik, baik. Wah, ini AKR banyak bawa berita baik untuk para investornya ya. Pak Suresh, terima kasih banyak. Sudah menyempatkan waktu, sudah update ini mengenai kinerjanya Akra dan juga prospek Akra ke depan. Terima kasih Pak Suresh. Kita akan langsung nanya, ini dari segi teknikal kebetulan. Tadi kalau saya bacain ada beberapa komen, banyak yang bilang katanya Akra mantap di live chat, gitu katanya. Mungkin selain penikmat dividend gitu, ada yang pengen trading? Nah, kita mungkin tanya dulu nih ke Pak Ilham. Kira-kira saham Akra menarik atau tidak? Tadi ya dia bilang katanya kalau udah di Rp3100 tuh kayaknya diskon nih. Kayaknya banyak yang pengen mencari nih gitu saham Akra. Nah, gimana nih kira-kira Pak Ilham? Oke, nah disini kita lihat juga Akra untuk tahun ini sebenarnya memang sesuai tadi ya dari basic perusahaannya ya. Di teknikal pun sudah cenderung terlihat bahwa di tahun ini aja dia sudah naik 100%. Wow. Di Februari itu kita bisa lihat low Akra itu di sekitar 685 dan dia di bulan tanggal 9, bulan 6 kemarin itu sudah naik di 1215. Jadi 100% ya, hampir ya. Nah, memang saat ini kita lihat selama seminggu terakhir Akra lagi di setway price. Ya, mungkin karena itu tadi ada berita yang menarik juga ya bahwa dia akan memberikan dividend nantinya ya. Nah, kita bisa lihat kalau di setway price tersebut, kalau memang Akra bisa berhasil kasih tutupan di atas 1.105 ya. Nah, ini cukup menarik untuk Akra untuk melanjutkan kenaikannya. Karena jika memang dia berhasil tutup di sana, maka untuk net reksisnya itu cukup lumayan langsung tinggi ya di 1.160-an. Yang dimana kalau memang tersentuh ke harga tersebut, itu akan menjadi permulaan uptrend lagi untuk Akra. Oke, jadi masa depan yang baik untuk Akra baik dari segi fundamental maupun dari segi teknikal. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak Suresh saat waktunya siang hari ini. Terima kasih juga Bu Marta, Pak Ilham atas siang hari ini nih. Banyak banget insight yang menariknya tentunya buat sahabat merasat juga. Mudah-mudahan yang nonton gitu ya, bisa ter-refresh gitu ya mengenai pilihan investasinya. Mau saham yang mana aja, tadi udah banyak banget kita bahas ya. Dan sampai jumpa lagi tentunya sahabat merasat di Stock Per Session next episode. Untuk besok kita spesial karena sedang ada event internal, kita tidak akan bisa menayangkan Stock Per Session secara langsung. Tapi jangan khawatir karena minggu depan hari selesai dan Rabu kita akan kembali seperti biasa jam 13.20. Baiklah kita akan berjumpa lagi di Stock Per Session episode selanjutnya. Sahabat merasat selamat siang, tentunya sehat selalu ya buat kalian semua. Sampai jumpa lagi di episode Stock Per Session selanjutnya. Sampai jumpa lagi di episode Stock Per Session.